Ada dusun setan di Magelang. Eits jangan salah ucap ya, ini bukan setan, tapi dusun ini bernama setan. Dusun setan berada di desa Candireno, kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun yang dihuni 200 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa ini tidak sehoror namanya lho. Asal-muasal nama dusun setan sendiri ada sejak nenek moyang. Jaman dahulu, dusun ini dihuni oleh warga penganut agama Hindu dan akan dijadikan kerajaan Hindustan. Namun seiring perkembangan zaman dan mulai masuknya agama Islam, kata Hindu pun dihilangkan dan hanya meninggalkan kata setan saja. Kata inilah yang kemudian menjadi nama dusun hingga saat ini. Karena berbeda ucapan ejaan, kata setan pun bisa mengandung dua makna, yakni setan yang identik dengan hantu dan setan, nama dusun. Menurut keterangan dari orang tua, yang dulu itu dusun setan itu asalnya dulu itu mau dibuat kerajaan, yaitu kerajaan Hindustan, tapi nggak jadi kerajaannya terus yang kampung sini itu dinamain dusun setan, bukan dusun setan. Cuma ejaannya itu ya setan tapi bacanya dusun setan. Ya kalau masyarakat itu tetap biasa, nggak apa-apa, tapi kan itu tidak karena udah melamakan dari dulu nama itu, yaitu dusun setan. Maka kan ejaannya yang salah, kadang orang membacanya. Sementara itu salah satu sekolah dasar negeri yang berada di dusun setan, beberapa waktu lalu juga sempat viral di media sosial karena namanya. Namun pihak sekolah mengaku bangga karena anak didiknya tidak terpengaruh dengan nama tersebut. Penganggapan untuk SD setan ini di dalam menanggapi bahwa SD negeri setan ini dalam proses pembelajarannya tetap berlangsung dan Dewan Guru juga merasa bangga dengan adanya mensos tersebut. Dan juga anak-anak enjoy di dalam menanggapi berita yang dimensos tersebut. Terlepas dari stigma negatif, namun warga setempat dan pihak sekolah dasar negeri setan tidak mempermasalahkan, bahkan kiri dusun dan sekolah pun menjadi terkenal.